Ya, pemirsa puncak arus balik libur panjang akhir pekan di Gerbang Tol Cikarang Utama diprediksi terjadi hari ini, pihak jasa marga pun sudah menyiapkan sejumlah antisipasi. Informasi sengkapnya akan disampaikan oleh rekan Jen William langsung dari Gerbang Tol Cikarang Utama. Jen, bagaimana kondisi terkini di Gerbang Tol Cikarang Utama dan apa antisipasi yang akan dilakukan oleh jasa marga bila terjadi kepadatan? Baik Fitri, saat ini kami gambarkan situasi di depan Gerbang Tol Cikarang Utama, ini sudah berbeda dengan sekitar satu jam yang lalu Fitri. Apabila satu jam yang lalu sempat terjadi kepadatan di Gerbang Tol Cikarang Utama yang dari arah Jakarta, saat ini kepadatan sudah tidak terjadi lagi Fitri. Pemantauan kami arus kendaraan di Gerbang Tol Cikarang Utama, bagi yang dari arah Jakarta menuju ke Cikampek, maupun yang dari arah Cikampek menuju ke Jakarta saat ini, kondisinya ramai lancar Fitri. Memang puncak arus balik diprediksi akan terjadi hari ini, tepatnya di sore hingga malam hari nanti, namun hingga saat ini tidak ada kepadatan yang cukup berarti yang kami pantau di Gerbang Tol Cikarang Utama, yang dari arah Jakarta maupun yang menuju ke Jakarta, karena diprediksi atau diperkirakan mungkin karena arus balik ini terjadi berangsur-angsur atau secara bergiriran seperti itu. Dari pihak jasa marga sudah menyiapkan beberapa antisipasi apabila nanti terjadi kepadatan. Puncak arus balik di Cikarang Utama ini dengan menyediakan sekitar tiga gardu tol tambahan. Dan sejak siang hari tadi sudah ada 28 gardu tol yang dioperasikan, nanti apabila terjadi kepadatan akan ada penambahan sehingga menjadi 31 gardu tol yang akan dioperasikan. Dan juga diimbau kepada para pengendara untuk memastikan bahwa saldo dari ITOL milik mereka cukup sehingga tidak menghambat pada saat transaksi di gardu tol. Demikian Fitri. Baik, terima kasih Jan Wilia Matas laporan Anda.